Aksi tak terpuji dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus, ABK, oleh petugas Satpol PPK Bupaten Sukabumi dan Linmas, Rabu, 23 Agustus 2023. Anak berkebutuhan khusus tersebut digusur oleh para petugas saat ABK tersebut akan menghampiri salah satu acara yang dihadiri oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Kampung Cimenteng, Desa Chiang Sana, Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Sontak saat ABK tersebut digusur oleh petugas pun ditergur sejumlah warga yang melihat peristiwa tersebut. Akhirnya petugas pun memaksa ABK tersebut dengan cara digotong badannya dan dibawa keluar area acara. Kendati ABK tersebut sempat berontak, untuk menenangkannya, ABK tersebut diberikan makananah hingga akhirnya secara perlahan bisa dievakuasi dibawa oleh mobil Satpol PP. Komandan Regu, Danru, Satpol PPK Bupaten Sukabumi, Joko Nugroho mengungkapkan, diamankannya ABK tersebut tiada lain untuk mengamankan acara yang dihadiri Bupati Marwan. Satpol PP membantah dalam mengevakuasi ABK tersebut dengan cara humanis. Bahkan ia menilai yang adiamakannya itu bukan ABK. Satpol PP menyebutnya sebagai orang dalam gangguan dalam kejiwa, ODGJ, saat disinggung. Soal apakah adanya potensi yang mengancam saat berlangsungnya acara, Joko menyebut hanya khawatir mengamuk. Untuk tindak lanjutnya, pihak Satpol PP mengklaim akan dilakukan penanganan melalui program untuk ODGJ di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kebetulan barusan ada ODGJ, jadi dirayu tidak bisa, jadi diamankan secara paksa saja, tapi dengan humanis juga gitu lah, sama-sama manusia. Saya melakukan ini bukan semata-mata untuk lancaran acara saja. Memang kondisinya mengancam atau seperti apa sih Pak? Memang namanya juga ODGJ ya, jadi takutnya nanti berbuat yang lain-lain lah. Memang mengacaukan acara takutnya. Upaya yang akan dilakukan kedepannya seperti apa sih? Kita untuk kedepannya nanti ada program untuk, kan sudah ada program juga di Kabupaten Sukabumi, ODGJ yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ini enggak barusan identitasnya anak? Kebetulan identitasnya tidak membawa identitas, karena ODGJ kebanyakan tidak membawa identitas. Artinya ada rekam informasi atau yang diterima sudah dari Satpol PP sendiri terkait keberedahannya? Jadi itu ODGJ mungkin ODGJ liar ya Pak ya, jadi saya enggak tahu dari mana, mungkin barusan hanya diamankan saja, mungkin itu disimpan di tempat yang aman lah, diamankan maksudnya gitu. Jadi mungkin ada dari Dinas Sosial mungkin ada yang menggunakan di ya. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya? Nama saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!